Hezbollah mengaku tak akan tinggal diam seusai petinggi Hamas, Saleh Al-Aruri tewas dibunuh Israel pada selasa 2 Januari 2024. Sekretaris Jenderal Hezbollah Hassan Nasrallah menyampaikan dalam bidato yang membahas pembunuhan Al-Aruri di Beirut Selatan, perang di Gaza dan Front Libanon Israel. Ia menyebut Hezbollah tak akan tinggal diam atas pembunuhan Saleh Al-Aruri. Dalam pernyataannya Nasrallah mengatakan serangan Israel yang menewaskan petinggi Hamas di Beirut Selatan tersebut adalah bentuk kekalahan Israel. Nasrallah juga mengungkap bahwa pembunuhan Al-Aruri adalah tindakan berbahaya yang tak akan terjadi tanpa hukuman, mengutip Anadolu Agensi. Nasrallah mengatakan pembunuhan Al-Aruri adalah upaya Israel untuk menciptakan citra kemenangan setelah gagal mencapai tujuannya di Gaza. Nasrallah mengatakan Israel agar tak menyerang Libanon, namun dirinya mengancam akan melakukan perlawanan habis-habisan tanpa batas jika terjadi perang dengan Israel. Ia menegaskan jika musuh berpikir untuk melancarkan perang melawan Libanon, maka pertempuran pihaknya tak akan ada batasnya tanpa batas, tanpa aturan. Dan mereka tahu apa yang ia maksudkan. Hezbollah pun tegas mereka tak akan takut melawan Israel. Nasrallah mengakhiri pidatonya dengan berjanji untuk membahas masalah ini lebih lanjut dalam pidatonya pada hari Jumat. Mengutip Al-Jazeera, petinggi Hezbollah tersebut juga mengatakan beberapa poin lainnya, diantaranya yakni soal serangan halti di Laut Merah bersifat kualitatif dan efektif. Pemerintahan Amerika Serikat memicu peran di Gaza dan mencegah kencatan senjata. Israel gagal mengumumkan jumlah korban yang jumlahnya ribuan di front Libanon.